NTT, prestasi emas! Saya sebagai Ketua Pertina dengan Bapak Gubernur Afikter Bungtirulah Sekorat, Bapak Wakil Gubernur Bapak Josep Naisowis, dan Bapak Jonia Sadoma, Saya minta dukungan dari masyarakat seluruh masyarakat NTT, khususnya Sumbabarat Dayak, untuk mendoakan saya untuk merebut medali emas di PON, Papua. Ketua Pertina Nusa Tenggara Timur PON K20 di Papua, dilepas oleh Ketua Pertina Nusa Tenggara Timur Semuel Haning pada hari Kamis 30 September 2021. Kegiatan tersebut berlangsung di Polkafe Hotel Sasandong. Selanjutnya, kuntingan tiju Nusa Tenggara Timur yang berjumlah sebanyak 16 orang, terdiri dari 10 petinju, 4 pelati, 1 ofisier, dan 1 manajer, diberangkatkan dari Kupang menuju Papua pada tanggal 1 Oktober, menggunakan pesawat batik air, dan direncanakan tiba di Papua pada tanggal 2 Oktober. Kepada petinju, Semuel Haning berpesan, agar dapat memberikan penampilan yang terbaik pada saat pertandingan. Semuel Haning optimis, atlet tinju pada PON kali ini, bisa menyumbang 2 medali emas bahkan lebih. Di tempat yang sama, Hermen Senbalo, selaku pelaki utama, sangat yakin semua petinju telah siap untuk bertanding. Sedangkan Ima Kulata Loda, salah satu petinju wanita berjanji, akan memberikan yang terbaik. Ia sangat mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Untuk diketahui, petinju Nusa Tenggara Timur mulai bertanding pada tanggal 5 Oktober. Sebagai Ketua Pertina NTT, saat ini sedang melakukan kegiatan untuk melepas petinju NTT menuju PON 20 di Papua. Apa yang Bapak akan sampaikan saat berlepasan saat ini? Jadi tadi saya sudah sampaikan kepada atlet-atlet saya, kami mengeringi doa dan semangat sampai di Papua di atas ring tidak ada kata lain. Membunuh. Kalau kalian tidak membunuh, kalian akan dibunuh. Dengan program-program yang dilatih oleh para pelatih, saya yakin dan percaya mereka akan membawa yang terbaik untuk Nusa Tenggara Timur. tinju NTT akan membawa prestasi terbaik untuk Nusa Tenggara Timur. Pada saat lalu kan Bapak menyampaikan bahwa tinju akan paling kurang kita posisikan pada dua emas. Apakah optimis itu sampai hingga saat ini? Bahwa saya sampaikan paling rendah itu dua emas. Ya. Kita tidak mendahului yang lain. Kalau Tuhan berkehendak bahwa dua emas itu akan bisa berkembang. Ya. Lebih dari dua emas. Ya. Dengan materi yang dimainkan. Ya. Oleh pelatih dan juga para atlet sudah siap maksimal visi, misi, dan juga prestasi. Itu yang saya sempeka. Khususnya kepada atletinju yang berprestasi di Papua nanti. Apa saja kepedulian dan bentuk apa saja? Ya. saya sebagai ketua pertina dengan Bapak Gubernur Pak Victor Bungtirul Laskorat, Bapak Wakil Gubernur Bapak Joseph Naiswis, dan Pak Jonia Sadoma kita akan memberikan bonus bagi atlet tinju yang medai medali emas. Itu target kami. Dan juga atlet-atlet yang punya prestasi kami upayakan mereka bisa diperhatikan dan minimalnya honor-honor itu bisa terjawab untuk visi dan misi mereka diterima sebagai tenaga honor di setuan pemerintah. Apakah dari pihak lain ada perhatian terhadap tinju terkait dengan bonus, rupa bonus? Ya, saya sudah dekati salah satunya PT Flobomor ya Direktur Utama Pak Ian Boguti ya saya sudah sampaikan mereka akan mempertikan prestasi atlet khususnya untuk tinju Itu rupa bonus seperti apa dari PT Flobomor? bonus ya kalau minimalnya 10 juta ya bagi atlet yang beraih medali Saya meminta dukungan restu ya semangat spirit daripada masyarakat Indonesia Tenggara Timur agar atlet kita atlet Indonesia Tenggara Timur yang pergi di laga di laga perang dalam hal ini bertanding tinju yang dengan keringat dan darah dengan dukungan semangat doa restu dari Bapak maupun saudara reka-reka semua Indonesia Tenggara Timur dan juga kepada saudara kita yang ada di Papua yang memberikan spirit dan semangat mudah-mudahan kita membawa terbaik emas yang sesuai kita cita-citakan untuk Nusa Tenggara Timur pelatih utama tim tinju Nusa Tenggara Timur pada PON ke-20 di Papua target Bapak seperti apa sebagai pelatih asli tinju ini kan olahraga tidak terukur tapi anak-anak sudah siap dengan baik dan saya yakin saya optimis anak akan berbuat yang terbaik di sana anak-anak juga kita sudah kasih motivasi mereka bahwa hari ini hari ini tidak hari esok setiap babak adalah final setiap detik adalah final anak-anak adalah sepulat jadi mereka punya motivasi besar kita juga buat mereka mereka tidak stress mereka gembira semuanya gembira sehingga tip-tip yang pengalaman saya saya sudah sampai ke mereka semoga mereka ikuti dengan baik dan saya percaya bahwa bersama Tuhan kita tidak pernah gagal kita selalu optimis dengan persiapan kita walaupun singkat tapi berkualitas hingga saat ini penglihatan bapak aktif seperti apa kesiapan mereka anak-anak siap untuk bertanding siap untuk bertanding sudah sangat siap untuk bertanding mereka akan main gong to gong akan main gong to gong karena institusi kita seperti itu karena kalau kita terlambat untuk terlambat star poin kita terlambat dan nanti orang kosek kita kalau orang sudah kosek kita berarti nanti kita sudah kelabakan sehingga apa yang terjadi kita usahakan kita meraih poin lebih awal setelah kita meraih poin kita mulai kosek orang kita mulai atas strategi disitu dan setiap ronde ke ronde setiap detik ke detik kita mulai atas strategi disitu setiap lawan kita kita sudah pantau dan apa yang strategi yang kita buat nanti kita sudah siap terkait dengan dukungan apa yang Bapak harapkan? saya minta semua masyarakat Musa Tenggara Timur mendukung kita dalam doa karena tanpa doa tanpa doa dari seluruh 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 semua yang ada di Musa Tenggara Timur kita bukan siapa-siapa karena kita bergerak berasakan doa berasakan doa Tuhan dan teman-teman semua karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa karena kita ada kita bisa karena Tuhan sekarang kan kamu menuju ke Papua berarti ada Bapak Sudara kita di Papua apa yang Bapak harapkan di Bapak Sudara kita di Papua sana? mereka di sana karena pasti kita mendukung supporter mereka karena supporter adalah tenaga ekstra untuk kita saya percaya bahwa dukungan dari mereka sungguh luar biasa untuk kita teman-teman semua itu keluarga semua di sana saya yakin bahwa apa yang dukungan mereka kita akan berbuat yang luar biasa untuk Musa Tenggara Timur tercintai dengan Bapak Nama Lengkap sebagai apa sekarang? saya Hermansen Bertulensbalo saya pelatih kepala NTT Boxing Team yang menjadi Kepong Papua tahun 2021 PON K20 tahun 2021 terima kasih selamat sore Ima selamat sore sebagai atlet pinju PON NTT di Papua sehingga saat ini persiapannya seperti apa? persiapannya sudah sangat matang untuk siap merebut medali di Papua dalam hal ini kan Ima sudah mempunyai pengalaman Ima optimis untuk medali? optimis untuk medali emas untuk NTT ya saya minta dukungan dari masyarakat seluruh masyarakat NTT khususnya Sungai Barat Daya untuk mendoakan saya untuk merebut medali emas di PON Papua satu suara NTT emas ya selamat jalan ke daerah pertempuran Papua jaga kesehatan dan berdoa di daerah lain NTT Hema prestasi emas terima kasih pautan so